Intro Saffron dikenal sebagai rempah-rempah termahal di dunia Rempah yang berasal dari putih bunga Corcus Artifus ini Harganya dapat mencapai 300 ribu per gram atau 84 juta per kilogram Hal yang membuat Saffron begitu mahal adalah penanamannya yang tidak mudah Selain itu, untuk mendapatkan setengah kilogram dibutuhkan 17 ribu bunga Saffron Di Iran, Saffron juga merupakan tanaman paling berharga bagi para petani Dilihat dari nilai ekonominya Hal ini karena jumlah produksi tahunan Saffron dunia sebanyak 76% berasal dari Iran Saffron dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, kosmetik hingga obat-obatan Berdasarkan hasil penelitian, Saffron terbukti berkhasiat untuk memperbaiki kualitas tidur Meningkatkan suasana hati, menurunkan berat badan hingga melawan kanker Lalu, bagaimana proses pertanian rempah-rempah termahal di dunia? Rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi negara Iran Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar Tanaman Saffron membutuhkan tanah dengan draina sebaik dan sinar matahari yang cukup Apabila ditanam di tanah yang terlalu kering, Saffron akan cepat membusuk Tanaman Saffron dapat bertahan pada minimal minus 18 derajat Celcius Dan maksimal plus 40 derajat Celcius Tanaman Saffron biasa ditanam pada ladang terbuka yang terbebas dari pepohonan, kerikil, dan rumput liar Proses pertanian Saffron dimulai dengan penyiapan lahan Setiap musim gugur atau musim dingin, ladang Saffron harus dibajak sedalam 25 hingga 30 cm Kemudian petani menyebar pupuk kandang antara 8 hingga 16 ton ke setiap 1 hektare lahan Setelah itu, tanah akan dibajak sekali lagi untuk mencampurkan tanah dengan elemen pendukung tanaman Saffron Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petani adalah membuat petakan Atau drainase yang diatur sesuai dengan kemiringan lahan dan juga kekuatan aliran air Petakan ini biasanya diatur antara 6 hingga 10 meter persegi Dari bulan Juni hingga bulan Oktober, petani akan mengumpulkan umbi Saffron Waktu yang tepat untuk memanen umbi Saffron adalah pada bulan Juni dan Juli Karena batang tanaman sudah mengering dan umbi sedang berhenti tumbuh Saat mengumpulkan umbi Saffron, kondisi ladang harus kering dan pekerja profesional akan mengambil alih umbi dalam cuaca yang sejuk Dan segera setelah dikumpulkan, umbi harus disimpan di tempat yang sejuk Jauh dari sinar matahari dan dengan ketinggian 20 cm di atas tanah Saffron hanya dibudidayakan atau diproduksi melalui umbinya Sehingga petani harus memilih umbi yang benar-benar unggul untuk ditanam kembali Satu bonggol umbi Saffron akan menghasilkan 3 umbi setiap tahunnya Umbi Saffron unggul harus memenuhi kriteria di antaranya Tidak lebih ringan dari 6 gram Tidak ada umbi yang mengerut Dan tidak ada infeksi Umbi Saffron memiliki penutup berserat coklat Serat ini harus dipisahkan atau dibersihkan dari penutupnya saat membudidayakannya Jika tidak dibersihkan, umbi Saffron akan tumbuh lebih lambat Setelah mendapatkan umbi Saffron yang memenuhi standar kriteria bibit unggul Petani selanjutnya akan mendisinfeksi umbi Saffron untuk mencegah umbi dari infeksi jamur Petani akan menggunakan sarisan atau bubuk desinfektan Dengan takaran 350 gram sarisan untuk setiap 100 gram umbi Saffron Waktu terbaik untuk budidaya Saffron adalah bulan Juni hingga minggu pertama pada bulan Juli Pada waktu tanam umbi Saffron Petani harus memperhatikan jarak tanaman Untuk menghindari masalah pada saat musim panen Atau saat memetik bunga Saffron Umbi Saffron biasanya ditanam dalam barisan Dengan jarak antara umbi 5 hingga 10 cm Dan antara barisan 25 hingga 35 cm Dengan kedalaman 15 hingga 20 cm Tergantung pada iklim dingin atau panas pada saat musim tanam Ketika musim tanam dilakukan pada musim panas Antara bulan Juni hingga Agustus Petani harus menggalihnya dengan baik Untuk mencegah retakan dan celah dalam penanaman Pentingnya waktu irigasi yang tepat Jika pengairan pertama pada ladang terjadi sebelum waktunya Umbi Saffron akan mati Atau tanaman Saffron tidak berbunga Begitu juga jika irigasi terlambat Maka umbi akan tumbuh buruk Dan mereka akan menghadapi frigiditas Semua situasi ini akan berdampak pada skala kualitas dan kuantitas produk Saffron Untuk menentukan waktu irigasi yang tepat Pada pertengahan Oktober Beberapa sampel umbi harus digali Dari area yang berbeda dan diperiksa Jika kecambah Saffron sudah memiliki tinggi 2 cm Maka petani bisa mengairi ladang sepenuhnya di bawah air Namun jika kecambah kurang atau lebih dari 2 cm Maka sawah harus diairi penuh pada minggu akhir di bulan Oktober Setelah irigasi pertama dilakukan dan ketika tanah berubah menjadi warna kecoklatan Penggarukan harus dilakukan Penggarukan tanah harus berada di lapisan atas tanah pada kedalaman 7 cm Dan dengan bentuk kemiringan yang pas Menggaruk tanah atau pemecahan kerak tanah memiliki banyak manfaat Seperti membantu tanah mempertahankan kelembabannya Mengendalikan gulma yang tidak berguna Dan mendukung pertumbuhan umbi Saffron Biasanya waktu panen atau pengumpulan bunga Saffron Saffron dimulai pada awal November dan berlanjut hingga akhir November Khususnya untuk wilayah barat Iran Perlu kalian tahu proses budidaya dan pengumpulan Saffron Melalui tahapan proses yang rumit dan ketat Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan Adalah kebersihan atau pengukuran higienitas Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kontaminasi dari luar Sebelum melakukan pemanenan Pekerja harus dalam kondisi yang sehat Memiliki kuku yang bersih Dan mematuhi protokol kesehatan Dengan memakai kit dan peralatan yang disediakan Sesuai dengan standar internasional Para pekerja wajib menggunakan keranjang khusus Dan bukan kantong plastik Selama proses pemanenan bunga Saffron Saffron harus tetap bersih, rapi, aman dari debu Polusi dan juga serangga Pemetikan bunga Saffron harus pada saat bunga mekar yang tepat Bunga kuncup dan bunga yang mulai layu mungkin berpotensi mendapatkan beberapa penyakit Dan infeksi pada bunga Saffron Selama proses pemindahan bunga Saffron dari ladang ke tempat penyimpanan Bunga tidak boleh mendapatkan tekanan atau beban pada bunga Sebelum proses pemisahan bunga dimulai Bunga Saffron harus disimpan di tempat yang kering Sejuk, bersih, dan terlindung dari sinar matahari Dan posisi keranjang bunga Saffron Harus memiliki jarak 20 cm di atas tanah Dan di antara masing-masing keranjang bunga Saffron Bunga Saffron terdiri dari 3 sepal dan 3 petal Pada bagian bunganya mengandung filament merah Yang merupakan produk utama dari bunga Saffron Proses pemisahan Saffron membutuhkan lebih banyak ketelitian dan kesabaran Oleh karena itu, hanya staf yang peka dan sabar yang ditugaskan untuk pemrosesan ini Pekerja harus memegang bunga di tangan kiri Memotong kelopak bunga Saffron Dan memisahkan filament merah Dengan bunga sari kuning sejauh 2 mm Yang selanjutnya menempatkannya di kotak khusus Untuk mengeringkannya Sedangkan untuk memisahkan filament merah dari benang sari kuning Tergantung pada varietas dan kualitas Saffron yang berbeda Setelah melalui proses pemisahan filament dari bunga Saffron Tahapan selanjutnya adalah proses pengeringan Ada banyak metode yang digunakan dalam proses pengeringan bunga Saffron Namun saat ini, pengeringan yang paling umum adalah pengeringan dengan menggunakan mesin listrik sederhana Ini adalah contoh penggunaan mesin listrik sederhana Pekerja akan memasukkan sekitar 100 hingga 200 gram filament Saffron segar Kedalam saringan dan meletakkannya di atas mesin listrik Dengan suhu 60 hingga 70 derajat Kipas di bawah mesin pengering listrik Akan mendistribusikan panas secara merata ke semua bagian mesin Durasi pengeringan Saffron tergantung pada jenis mesin Untuk memastikan Saffron kering Pekerja akan memeras Saffron dengan jari Dan jika Saffron pecah menjadi beberapa bagian Hal ini menunjukkan Saffron sudah kering Pada kondisi ini, Saffron sudah siap untuk masuk ke proses pengemasan Dan selanjutnya, produk ini akan didistribusikan ke seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berbicara tentang gurun pasir, Anda pasti juga berpikir tentang hewan yang satu ini Ya, unta adalah salah satu hewan yang paling identik dengan gurun pasir Hal ini karena unta memiliki beberapa keunggulan secara fisik Untuk bertahan hidup di daerah kering seperti gurun pasir Salah satunya, unta memiliki kelenjar kering yang membuat mereka bisa bertahan tanpa air dengan waktu cukup lama hingga berminggu-minggu Keunggulan ini membuat unta sering dijadikan sebagai alat transportasi sejak zaman dulu di daerah gurun pasir Namun, selain dipelihara untuk alat transportasi, unta juga diternak untuk dimanfaatkan susunya Sehingga susu unta lebih umum dikonsumsi di timur tengah, Afrika dan sebagian Asia dibanding susu sapi dan susu kambing Kandungan susu unta juga spesial Karena kadar gula dan kolesterolnya yang tergolong lebih rendah Selain itu, kandungan vitamin dan mineralnya juga bermacam-macam Lalu bagaimana proses petanakan unta untuk memperoleh susunya? Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian Untuk mengunjungi proses petanakan unta dan proses pengolahan susu unta Di petanakan modern di Emirat Arab United Emirat Arab adalah sebuah negara keamiran di Asia Barat Negara ini terletak di sebelah timur Jazirah Arab Dan berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi Yang memiliki perbatasan maritim di Teluk Persia dengan Qatar dan Iran Walau dulu terkenal dengan negara penghasil minyak Namun ambisi dan program pemerintah yang menuju ke peradaban modern Menjadikan negara ini berubah menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan pemasukan dari minyak Kini Emirat Arab berubah menjadi kota wisata modern seperti Abu Dubai Dan juga terdapat ambisi pertanian dan petanakan modern dalam jumlah yang besar Salah satu petanakan modern di United Emirat Arab adalah petanakan unta modern Untuk keperluan produksi susu dan daging unta Memelihara unta untuk produksi susu penuh dengan banyak tantangan Beberapa tantangannya adalah produksi susu unta tidak sebanyak produk susu sapi Selain itu, masa hamil unta yang cenderung lama yaitu 15 bulan Petanakan kamelius memulai proyek ini sejak tahun 2003 Dengan 25 ekor unta yang kini telah berkembang hingga mencapai 8.000 unta Dengan produksi susu mencapai 4 juta liter susu unta setiap tahun Dan produknya tersedia di 18 negara Hal menarik lainnya dari petanakan kamelius ini adalah petanakan ini memiliki sumber energinya sendiri Untuk operasional petanakan Ada 9.204 panel surya yang ditanam di sekitar petanakan Yang dapat memenuhi 80% kebutuhan listriknya setiap tahun Panel surya ini juga dipasang sensor untuk selalu menghadap matahari Sehingga selalu mendapatkan pasokan listrik optimal di siang hari Sementara itu, tugas membersihkan permukaan panel surya dari pasir gurun Dilakukan oleh robot secara rutin yang diprogram oleh komputer Beralih ke petanakan, proses produksi dimulai dengan mendapatkan bibit unta unggulan Sehingga para ahli akan menyeleksi indukan baik dari unta jantan dan betina Ini adalah proses pengambilan sperma Sperma ini kemudian akan dibawa ke laboratorium Untuk diseleksi dan diawetkan Yang selanjutnya akan didistribusikan ke unta-unta betina Proses inseminasi buatan memungkinkan mendapatkan banyak bibit unggulan Dengan jumlah pejantan yang lebih sedikit Selain itu, proses ini juga memungkinkan angka kelahiran yang teratur Dan mencegah penularan penyakit Setelah unta betina hamil Unta akan dipindahkan ke kandang khusus untuk mendapatkan perawatan intensif Baik dari segi makanan dan juga penjagaan Unta akan diobservasi secara rutin 24 jam sehari Mengantisipasi kemungkinan perlunya tindakan yang harus diambil Unta akan hamil sekitar 13 hingga 15 bulan Tergantung jenis unta dan bulan di awal kehamilan Setiap tahun, rata-rata petanakan ini dapat menghasilkan 336 ekor anak unta Setelah unta melahirkan bayi mereka Pekerja akan memberikan waktu induk dan anaknya bersama Sehingga bayi akan disusui langsung oleh induknya hingga 2 bulan Baru setelah itu indukan akan dipindahkan ke kandang produksi Untuk mengikuti program pemerahan susu dengan peralatan modern Sementara itu bayi-bayi unta akan tetap mendapatkan susu mereka Dari sisa susu produksi yang tidak dipakai untuk konsumsi manusia Umumnya indukan unta akan menyusui hingga 2 tahun Namun dalam beberapa kasus Produksi susu dapat berhenti sebelum waktu maksimal mereka Unta-unta ini juga akan dibersihkan atau dimandikan secara berkala Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mereka Sementara itu bayi unta betina akan dibesarkan di petanakan ini Hingga usia produksi mereka Yaitu sekitar 6 tahun Setelah itu mereka akan dipindahkan ke kandang unta dewasa Sedangkan unta jantan akan dibesarkan hingga bobot ideal mereka Untuk produksi daging unta Unta betina yang sudah tidak produksi juga akan berakhir dengan daging unta Setiap unta memiliki nomor tag mereka yang diikatkan pada leher mereka Untuk mempermudah identifikasi dan perawatan medis jika diperlukan Perlu kalian tahu Setiap hari satu unta dapat mengkonsumsi makanan berupa sereal dan juga rumput Hingga 10 kg per hari Sehingga dengan 8.000 unta yang dipelihara di petanakan camellius Harus menyediakan makanan setidaknya 80 ton per hari Sumber makanan ini diperoleh dari budidaya modern di sekitar petanakan Dan juga impor dari negara-negara lain Untuk menjaga kesehatan dan meminimalisir penyakit pada unta Petanakan juga mengadakan program vaksin pada unta Sementara itu, beralih ke ruang pemerahan susu Proses pemerahan susu di sini kebanyakan dilakukan dengan cara modern Setiap dua kali sehari Setiap indukan unta akan diarahkan masuk ke dalam barisan mesin pemerah susu Kemudian pekerja akan mengaplikasikan vakum penyedot pada susu unta Dan memulai proses pengambilan susu unta Proses pengambilan susu dilakukan pada pagi dan sore hari Susu mentah dari sini kemudian akan dibawa ke ruang pengolahan susu dan pengemasan Kemudian di ruang produksi Sebelum memulai proses pengolahan susu Sampel susu akan diambil dan dibawa ke laboratorium untuk menunggu hasil pemeriksaan Setelah hasil pemeriksaan lab keluar dan tidak ada kontaminasi pada susu Maka proses pengolahan susu baru dapat dimulai Proses pertama adalah proses pasteurisasi Yaitu proses pemanasan susu hingga mencapai 72 derajat Celcius Untuk membunuh kuman dan bakteri yang mungkin terkandung dalam susu Baru setelah proses pasteurisasi selesai Susu akan dibuat menjadi beberapa produk berbeda Mulai dari susu segar dalam kemasan Susu bubuk Dan juga susu segar dengan berbagai tambahan rasa Seperti saffron, kurma, coklat dan juga stroberi Selain itu produk susu unta juga diolah menjadi sabun, sampo, yoghurt, keju dan juga mentega Susu unta memiliki banyak keunggulan dibanding susu sapi dan kambing Susu unta dapat menjadi susu alternatif bagi kalian yang alergi susu sapi Atau intoleran terhadap laktosa Susu unta juga dapat menjadi solusi untuk penderita diabetes Karena dapat menurunkan kadar gula dan juga meningkatkan sensitivitas insulin Dan meningkatkan sistek kekebalan tubuh Akan tetapi, susu unta gamelius memiliki harga yang relatif mahal Untuk setiap 1 liter susu unta dibanderol dengan harga 30 dolar Atau setara 449 ribu rupiah Sementara susu sapi hanya dibanderol 18 hingga 22 ribu per liter Harga mahal ini dimengaruhi oleh banyak hal Salah satunya adalah unta tidak dapat menghasilkan susu lebih banyak dibanding sapi Satu sapi betina dapat menghasilkan susu hingga 50 liter per hari Sementara unta betina hanya dapat menghasilkan 7 liter per hari Hasil produksi susu unta dari Emirat Arab ini Kemudian akan didistribusikan ke 18 negara yang menjadi mitra dagang peternakan kamelius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah buah zaitun Sebenarnya buah ini dapat dimakan langsung setelah dipetik Namun memiliki rasa pahit yang khas Tapi kita mungkin lebih akrab dengan olahan atau produk dari buah zaitun ini Mulai dari minyak zaitun Karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia baik dari dalam maupun luar Minyak zaitun digunakan dalam banyak produk Mulai dari makanan Hingga produk kecantikan seperti sabun Sabun minyak zaitun ini pernah dibahas pada episode sebelumnya Pada kali ini, rekayasa teknologi akan membahas dari segi pertaniannya Episode ini juga bagian dari request saudara Masno Pohon zaitun adalah pohon yang dapat berumur hingga ribuan tahun Pohon zaitun Pohon zaitun ini biasa tumbuh di kawasan Mediterranean Seperti Spanyol dan Italia Kini, negara yang menjadi negara penghasil terbesar di dunia adalah Spanyol Yang disusul oleh Yunani Pohon zaitun dapat tumbuh subur dan memiliki umur yang panjang pada daerah beriklim musim dingin yang sejuk Dan musim panas yang panjang dan kering Kandungan tanah yang disarankan harus memiliki kandungan cukup asam dan basah Dengan pH lebih dari 5 dan kurang dari 8,5 Setelah pengecekan kondisi tanah dan memenuhi kebutuhan dasar kandungan untuk perkembangan buah zaitun Selanjutnya, petani akan membuka lahan dengan membajak lahan serta mengatur barisan area tanam Selain itu, petani akan membuat selokan atau drainase untuk membuang kelebihan air pada musim hujan atau dingin Sarat ini tidak diperlukan untuk perkebunan zaitun pada area lereng pegunungan Beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh petani adalah letak ladang zaitun Dimana letak perkebunan ini harus dapat menyediakan kebutuhan matahari langsung secara penuh Minimal 6 jam per hari Sehingga kebun zaitun biasanya dikembang biakan secara menyatu Mulai dari luas ratusan hingga ribuan hektare Pohon zaitun termasuk kategori pohon yang sulit untuk dibudidayakan melalui bijinya Sehingga butuh perawatan ekstra dan membutuhkan masa panen yang lebih lama Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perkebunan zaitun yang luas Mereka biasanya menggunakan teknik kultur jaringan dan juga stek untuk memperbanyakan bibit pohon zaitun Bibit zaitun ini akan diperlakukan secara khusus pada rumah kaca Hingga bibit ini mencapai tinggi antara 1,2 hingga 1,5 meter Setelah itu, pohon ini akan dibawa ke perkebunan untuk ditanam di tempat terbuka di ladang perkebunan buah zaitun Walau memiliki habitat yang kering, di masa perkembangannya Sebelum pohon zaitun ini berbuah, bibit pohon ini membutuhkan cukup air Sehingga pekerja akan menyiapkan irigasi tetes Dengan selang-selang panjang yang dibentangkan segaris dengan media tanam pohon zaitun Pohon zaitun perlu disiram setiap hari selama musim panas Dalam masa perkembangannya, pohon zaitun mendapatkan perawatan rutin seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan cabang-cabang sekunder Pemangkasan cabang-cabang sekunder ini bertujuan mempercepat pertumbuhan batang utamanya Seperti halnya pohon lainnya, pohon zaitun juga rentan terhadap serangan hama Seperti sisik hitam atau saiseitia olea Dalam beberapa kasus, insektisida diaplikasikan untuk melawan serangan hama ini Jika pohon zaitun yang dikembang biarkan dengan biji mulai berbuah pada umur 5 tahun Pohon zaitun yang dikembang biarkan lewat stek dan cangkok dapat mulai berbuah sejak 2 tahun setelah tanam Dan pohon zaitun ini akan terus bereproduksi beberapa ratus tahun yang akan datang Buah zaitun muda memiliki warna hijau dan akan berubah hitam seiring kematangan dari buah zaitun Namun beberapa petani tidak akan menunggu hingga buah zaitun ini benar-benar tua Kebanyakan petani akan memanen saat buah zaitun masih hijau tua Dan ketika musim panen tiba, petani akan membawa traktor pemanen mereka Hal yang menarik dari panen buah zaitun adalah Terdapat banyak sekali jenis mesin dan cara memanen buah zaitun yang berbeda Mulai dari cara tradisional Cara semi otomatis Hingga full otomatis Bahkan untuk jenis mesin full otomatis ini pun masih ada banyak variannya Pada kali ini kita cukup membahas dua jenis mesin pemanen buah zaitun Mesin pemanen otomatis pertama ini mungkin mengingatkan kamu dengan mesin pemanen anggur dari Italia Ya, mesin ini masih memiliki cara kerja dan desain kerangkai yang sama Di mana kendaraan ini akan lewat di atas pohon zaitun Kemudian akan menggerakkan pohon zaitun dengan garpu-garpu yang berbutar Membuat buah zaitun berjatuhan Ketika buah zaitun jatuh ke bawah Konfair berjalan sudah siap menerima dan membawanya ke atas Kemudian dengan tangan konfair ini Mengarahkan hasil buah zaitun ke traktor pengangkut yang berjalan Mengiringi traktor pemanen ini Di beberapa versi lainnya Mesin ini dilengkapi dengan penampung Memungkinkan pemindahan hasil panen Dapat dilakukan di ujung ladang pohon zaitun Mesin kedua ini memiliki sayap seperti konsep sayap kelelawar Dengan ditopang struktur besi di setiap jerujinya Pertama, mesin traktor ini akan menjepit pangkal pohon zaitun Kemudian, membentangkan sayap kelelawarnya ini Hingga membentuk melingkar seperti ini Selanjutnya, mesin ini akan menggoyangkan pohon Hingga membuat buah zaitun berjatuhan Buah zaitun yang berjatuhan ditampung pada bagian bawah penggerak mesin ini Kemudian, setiap kali penampung sudah penuh Mesin ini akan memindahkannya ke keranjang Inilah beberapa teknik pemanenan lainnya Terima kasih telah menonton! Mana yang menjadi favorit dan menurutmu paling menarik? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Salah satu tantangan besar beternak sapi perah di padang pasir adalah kenyataan bahwa sapi perah menolak untuk makan ketika suhu ruangan terlalu panas Hal ini membuat produksi susu menjadi menurun dan tidak optimal Kondisi lingkungan ekstrim Kondisi lingkungan ekstrim seperti di padang pasir telah membuat banyak peternak gagal menghasilkan susu sapi secara massal Namun, apa yang dilakukan oleh perusahaan Baladna Kamu akan menemani tingkatkan sapi terlalu menonton! Terima kasih telah menonton! petanakan sapi perah di padang pasir di Qatar. Untuk menjaga suhu dan kelembaban yang ideal, petanakan ini menempatkan sapi-sapi perah ini di kandang dengan terowongan berventilasi, dengan memanfaatkan begitu banyak kipas yang dikendalikan lewat komputer dengan panduan sensor-sensor yang banyak dipasang di bagian kandang. Hal ini memungkinkan udara memasuki gedung melalui kipas besar dan udara diganti setiap 45 detik. Sistem ini juga memungkinkan penyesuaian kondisi ruangan berdasarkan kondisi cuaca di sekitar kandang. Untuk memaksimalkan pertumbuhan sapi dan produk susu, di kandang ini tim pembibitan akan menginseminasi semua sapi, melalui inseminasi buatan untuk melihat genetik dasar dari sapi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan dan kondisi berdasarkan susunan genetiknya. Hal ini memungkinkan perawatan maksimal tanpa menggunakan obat perangsang atau pertumbuhan sapi dalam memaksimalkan tumbuh kembang sapi. Selain itu, pemeriksaan ini memungkinkan menghasilkan turunan sapi terbaik untuk generasi selanjutnya. Setiap sapi perah di sini melahirkan sekali dalam setahun. Kemudian, pemeriksaan lainnya dilakukan dengan mengambil sampel darah dan susu secara teratur untuk diperiksa di laboratorium sebagai pertimbangan keputusan hal-hal yang diperlukan. Laboratorium dikembangkan untuk memungkinkan program pengawasan penyakit dan layanan diagnostik. Selain itu, peternakan ini memberikan program vaksinasi untuk perlindungan terbaik di setiap tahapan kehidupan sapi. Sapi-sapi ini diberi makan jerami dengan campuran konsentrat yang diracik secara mandiri. Selain itu, sapi-sapi ini diletakkan di kandang yang berpasir. Di gedung inilah, pakan ternak untuk sapi di Katar diracik. Setiap umur sapi memiliki racikan makanannya sendiri, disesuaikan dengan tumbuh kembang dan juga kebutuhan produksi susu sapi. Pakan sapi secara umum terdiri dari rumput alfalfa kering, silase jagung, gedelai, biji kapas, dedak gandum, barley, dan bahan lainnya. Traktor-traktor ini akan mengangkut dan membawa ke mesin pencampur, di mana komposisi diformulasikan oleh ahli gizi dari Amerika. Setiap bahan dicampurkan dalam kurun waktu dan konsistensi yang tepat. Setiap batch ditimbang dan diukur dengan perangkat lunak yang disebut dengan easy feed. selanjutnya hasil pakan ternak yang sudah selesai dicampur akan dituangkan ke truk-truk pengangkut. Truk pengangkut ini akan segera membawa ke kandang dan menuangkannya di dekat barisan sapi-sapi ini. Sementara itu, salah satu usaha untuk menghindari kontaminasi dan penyakit dari luar, peternakan ini memperlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat untuk orang-orang luar yang akan berkunjung atau masuk ke area peternakan. Beralih ke kandang persalinan bayi sapi Proses peternakan ini bermula ketika bayi sapi ini dilahirkan. Hal pertama yang dilakukan oleh pekerja adalah memberikan nomor identifikasi yang dipasang di telinga. Kerah nomor ini selanjutnya akan digunakan untuk melacak dan memantau kesehatan setiap sapi dan juga produksi susu yang dihasilkan kemudian hari. Selanjutnya, sapi yang baru dilahirkan ini akan dengan segera diberi minum susu kolostrum untuk menjaga kesehatannya. Setelah mendapatkan susu kolostrum pertamanya, anak sapi akan dibawa ke truk oleh pekerja yang selanjutnya akan dibawa menuju kandang perawatan bayi sapi selama 2 bulan dalam kandang-kandang yang terpisah. Untuk perawatannya, pekerja akan memberikan susu dengan botol-botol khusus ini. Pekerja akan menyebarkan susu ini dengan traktor dan meletakkan botol ini pada rangka tempat susu yang sudah didesain dengan bentuk botolnya. Anak sapi muda mendapatkan susu 3 kali dalam sehari. Dan setelah anak sapi memiliki umur 50 hari, anak sapi ini akan disapi secara bertahap dengan mengurangi jatah susu mereka. Kemudian, setelah anak sapi keluar dari kandang perawatan bayi, anak sapi muda ini sudah tidak mendapatkan jatah susu mereka. Di kandang baru mereka, anak sapi mulai dicampur di mana setiap kandang terdiri dari 10 hingga 20 sapi muda. Mereka akan tetap berada dalam grup hingga beranjak dewasa. Mereka akan dibesarkan hingga berumur 12 sampai 13 bulan, di mana mereka selanjutnya akan dikawinkan. Setelah dikawinkan, mereka akan mengandung selama 10 bulan, sehingga mereka akan mulai menghasilkan susu setelah berumur 2 tahun. Peternakan sapi perah ini dapat memerah susu hingga 12.000 sapi dan menghasilkan 400.000 liter susu setiap hari. Setiap satu sapi diperah 4 kali dalam sehari, di mana setiap sapi mampu menghasilkan 38 liter per hari. Total tempat atau mesin pemerahan susu di tempat ini terdapat 6 mesin, yang terdiri dari 4 perah utama dan 2 berada di ruang linier. Satu tempat pemerahan susu dapat menampung 100 sapi sekaligus, sementara tempat pemerahan lainnya hanya menampung 80 sapi. Waktu yang dibutuhkan bagi seekor sapi untuk memasuki ruangan pemerahan, mensterilkan, dan pemasangan alat penyedot susu hanya sekitar 6 menit. Peternakan ini dapat memproduksi 1 ton dan 600 kilo susu dalam waktu 6 menit dengan bantuan pemerahan susu otomatis. Selanjutnya, susu sapi akan dialirkan dari ruangan pemerahan ke truk-truk pengangkut yang akan membawanya ke pabrik pengemasan. Setelah sampai di pabrik pengemasan, susu akan diambil sampelnya dan akan dianalisis di mana analisis ini dapat selesai hanya dalam waktu 30 detik. Setelah mendapatkan hasil penelitian dan hasilnya yang baik, susu ini segera diproses dengan sistem standar pengolahan susu yang dianjurkan oleh WHO. Kemudian, susu ini akan dikemas dan didistribusikan ke seluruh pasar di Qatar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sabun di Aleppo Seperti talal anis dipercaya telah mulai dibuat sejak sekitar 2000 tahun silam Hingga saat ini cara pembuatan sabun ini masih dipertahankan secara tradisional sehingga tidak ada yang berubah baik aroma dan kualitas sabun ini. Dulu, banyak produsen sabun di Aleppo sebelum terjadi perang sipil di Surya. Proses pembuatan sabun kuno secara tradisional ini dimulai dengan pemanenan buah zaitun dari kebun. Sehingga pembuatan sabun dalam satu tahun biasanya berlangsung dari bulan November hingga April saat panen zaitun tiba. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun ini adalah minyak zaitun alami, minyak dafnah, dan air yang dicampur natrium hidroksida. Setelah semua bahan terkumpul, semua bahan itu dicampur dan dipanaskan. Kemudian, pekerja mendinginkan secara alami dengan menggelar adonan sabun di lantai pabrik. Setelah adonan sabun dingin dan mengeras, bongkahan besar sabun ini dipotong-potong dengan cara tradisional. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! setelah sabun terpotong sesuai ukuran yang diinginkan, pekerja akan memberikan label produk dengan cara menstempel sabun dengan sebuah paluh khusus. kemudian pekerja menyusun dan mengemas sabun Aleppo ini. selamat menikmati. selamat menikmati. sayangnya, sabun ini tidak tahan lama. Sapun ini hanya mampu bertahan hingga 3 bulan. Setelah periode 3 bulan, warna sabun akan berubah dari hijau menjadi coklat Sabun Aleppo adalah produk yang unik karena dibuat dengan teknik tradisional turun-temurun yang lestari selama ribuan tahun Formula dan produksi membuat sabun ini tak berubah dan tetap berharga tinggi Beberapa orang bahkan menjuluki sabun ini sebagai sabun mutiara Bagi orang yang pernah berkunjung ke Aleppo, pasti tidak melewatkan merasakan sensasi dan membuktikan kualitas sabun alami ini Namun, seiring permintaan yang tinggi dan membutuhkan produksi sabun yang lebih cepat Maka produsen seperti Talal Anis juga menyediakan sabun dengan pengerjaan mesin untuk hasil lebih baik dan lebih cepat Namun, tetap diolah dari batangan sabun tradisional Sabun Aleppo bahkan diterima di pasar internasional seperti Eropa dan Amerika Minyak dafnah yang tersohor sebagai bahan yang mampu membantu menjaga kelembaban kulit dengan kandungan vitamin E-nya yang tinggi Maka, tak mengherankan jika sebatang sabun Aleppo bisa dibanderol 100 hingga 150 ribu di Amerika dan Inggris Namun, sayangnya cerita indah dan membanggakan ini berubah semenjak perang sipil menyerang dan memporak-porandakan kota Aleppo Andai saja tidak ada perang, mungkin wangi dan berharganya sabun ini masih bisa didikmati dunia hingga mencapai berbagai negara yang lebih luas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!